Kalau kita melihat bentuk negara saat ini, kebanyakan berbentuk republik Dengan seorang presiden sebagai pemimpin negara tersebut Bentuk negara republik menganut ideologi demokrasi Artinya, kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat Tapi, karena jumlah penduduk di suatu negara itu sangat banyak Tentunya nggak mungkin dong kalau misalnya sebuah negara itu mau mengambil keputusan Sedikit-sedikit harus nanya rakyat Yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta dalam suatu negara Prosesnya akan terlalu lama dan membutuhkan banyak biaya Padahal, sebuah negara itu layaknya kehidupan berumah tangga Harus berjalan setiap hari supaya nggak mati Makanya, untuk mempersingkat waktu Suara-suara rakyat akhirnya diwakili di dalam parlemen Ada negara yang menyebutnya Dewan Ada negara yang menyebutnya Parlemen Ada negara yang menyebutnya Kongres Kalau di Indonesia, disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR Dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Para wakil-wakil rakyat ini memiliki fungsi di dalam negara Sebagai lembaga legislatif negara Tugasnya adalah membuat hukum di negara itu Contohnya seperti menetapkan undang-undang Di banyak negara, lembaga legislatif juga bisa mengangkat dan memberhentikan presiden Dan ada juga negara yang memberikan izin kepada lembaga legislatif kewenangan untuk menyatakan perang Sebelum Perang Dunia I pecah Banyak sekali negara yang sistem pemerintahnya menggunakan sistem kerajaan atau monarki Dimana pemimpin negara dan pemimpin pemerintahnya adalah seorang raja atau ratu Raja berhak menentukan hukum dan setiap langkah-langkah yang akan ditempuh sebuah negara Kepemimpinan raja atau ratu biasanya akan diteruskan kepada keturunannya Yang memang sudah dididik untuk menjadi pemimpin negara Menggantikan raja atau ratu yang terdahulu Indonesia pun sebelum merdeka sebagai negara republik Juga terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan Bahkan beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya Sempat memiliki pengaruh yang besar di kawasan Asia Tenggara Ketika kapitalisme terlahir di barat Banyak negara monarki akhirnya berubah sistem menjadi negara republik Negara-negara monarki banyak yang mengalami krisis Dan pemerintahnya dikudeta rakyat Sehingga tatanan pemerintahan jadi berubah drastis Dari yang semula monarki absolut Kini banyak yang berubah menjadi negara republik Dari yang semula keputusan negara ada di tangan raja atau ratu Kini setiap sendi keputusan negara Ada di tangan para wakil rakyat di parlemen Apakah sampai sekarang masih ada negara yang bertahan dengan sistem monarki? Ada, tapi biasanya bukan lagi monarki absolut Atau benar-benar monarki seperti di jaman dulu Biasanya sudah berubah menjadi monarki konstitusional Artinya apa? Raja dan ratu yang memimpin kerajaan itu Sekarang tidak mutlak memerintah negara Mereka hanya sebagai simbol kepala negara saja Tapi yang menjalankan pemerintahan negara sebenarnya adalah perdana menteri Raja dan ratu di kerajaan monarki konstitusional tetap bertahta seumur hidup Tahtanya tetap diturunkan ke anak cucu Tapi mereka hanya simbol negara saja Tidak bisa memerintah negara Pemerintahan negara dipegang oleh seorang perdana menteri Yang dipilih setiap beberapa tahun sekali oleh rakyat Makanya, kalau kalian lihat Negara-negara yang berbentuk kerajaan di jaman sekarang Biasanya yang mengatur negara itu justru perdana menteri Jika kalian telusuri sejarah Rata-rata negara monarki berganti ideologi bernegaranya itu Ketika kapitalisme telah lahir di dunia Salah satu dampak dari lahirnya kapitalisme Adalah munculnya beberapa pihak swasta Yang menguasai permodalan dengan sangat besar Saking besarnya sampai bisa memberikan hutang kepada pemerintah kerajaan Bila kita mempelajari banyak literatur Ideologi demokrasi tampaknya dipandang Sebagai ideologi yang paling cocok Untuk kondisi masyarakat yang sekarang ini Berbeda dengan monarki Dimana semua keputusan ada di tangan raja atau ratu Bila raja atau ratunya korup dan zalim Maka hancurlah negara itu sampai raja atau ratunya turun tahta Peneru selanjutnya belum tentu bisa memperbaiki keadaan Tapi, berbeda dengan negara demokrasi alias republik Dan dengan negara yang bersistem sebagai monarki konstitusional Dimana disini kepala pemerintahan itu dipilih oleh rakyat tiap beberapa tahun sekali Ketika rakyat tidak puas dengan kinerja kepala pemerintahan yang sekarang Baik dengan kinerja presiden atau kinerja pedana menteri Rakyat bisa menggantinya dengan kandidat lain di pemilihan umum selanjutnya Atau, bila dalam kondisi yang sangat mendesak Rakyat juga bisa meminta wakil mereka yang ada di parlemen Untuk memecat kepala pemerintahan lama Dan menggantinya dengan kepala pemerintahan yang baru Dan memang inilah tugas wakil rakyat sebagai lembaga legislatif negara Mereka bisa mewakili rakyat untuk mengangkat Atau memecat perdana menteri atau presiden sesuai keinginan rakyat Sesuai kehendak people power Tapi, bentuk negara republik dan monarki konstitusional Tentunya memiliki sederet kekurangan Jika dibandingkan dengan negara monarki absolut Seperti kerajaan-kerajaan di zaman dahulu Apa kekurangannya? Karena kepala pemerintahannya dipilih setiap beberapa tahun sekali oleh parlemen atau rakyat Tentunya berisiko pada kebijakan yang mungkin tidak dilanjut sama pemimpin selanjutnya Belum tentu pemimpin berikutnya memiliki kompetensi yang sama Atau bahkan lebih baik dari pemimpin sebelumnya Karena itu mungkin kita bisa saja merasakan Rasanya pemerintahan yang sekarang tidak sebagus pemerintahan yang dulu ya Ini tentunya berbeda jika bentuk negaranya adalah monarki absolut Dimana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak untuk memimpin pemerintahan Bila raja atau ratunya benar-benar kompeten dan jujur Maka negara tersebut bisa berkembang dengan sangat cepat Dan pihak kerajaan bisa mengkader keturunan mereka Agar memiliki penerus yang sama kompetensinya dengan pendahulunya Atau bahkan lebih baik Kaderisasi dalam waktu beberapa tahun Dibandingkan dengan kaderisasi seumur hidup Selama raja atau ratu menjabat Tentunya sangat berbeda hasilnya Tentu lebih optimal yang seumur hidup dong Risiko lainnya Karena pemimpin pemerintahannya dipimpin setiap tahun sekali oleh para rakyat atau parlemen Maka parlemen dan rakyat rawan disusupi oleh pihak luar Yang ingin merugikan negara dan rakyat Bagaimana bisa ada orang luar yang menyusupi pemerintahan Bila negaranya berbentuk republik atau monarki konstitusional Ya tentu saja bisa Karena rakyat dan parlemen memiliki kekuasaan untuk memecat presiden atau perdana menteri Ya tinggal blow up saja Hal-hal yang bisa membuat rakyat kecewa pada kinerja pemerintahan Contohnya bila negara sedang krisis Rakyat tentu menjadi susah Akibat krisis, rakyat jadi sulit mendapatkan pekerjaan Akhirnya mereka akan kesulitan untuk cari makan Ketika rakyat susah Akhirnya rakyat akan menyalahkan pemerintah Karena mereka menganggap pemerintah tidak becus mengurus negara Dan membuat rakyat terbelit kemiskinan dan pengangguran Ditambah dengan sekian dosis propaganda yang menyudutkan pemerintah Kebencian rakyat kepada pemerintah akan semakin menumpuk Ketika provokator sudah turun ke tengah-tengah masyarakat Tentu rakyat jadi punya agenda untuk turun ke jalan Mendemo pemerintah untuk turun dari jabatannya Ketika demonstrasi sudah terjadi di mana-mana Apalagi bila ditambah dengan kerusuhan Tentu parlemen mau tidak mau akan menuruti kehendak rakyat Untuk memecat pemerintah yang sedang menjabat Tidak peduli walaupun propagandanya itu hoax Tidak peduli walaupun krisisnya itu bikinan pihak luar Tidak peduli walaupun pemerintahnya sudah bekerja dengan baik dan jujur Bila rakyat sudah turun ke jalan dan membuat kerusuhan Tentu parlemen harus bertindak menuruti rakyat Agar suasana bisa kembali kondusif Bila ini terjadi tentunya pihak luarlah yang mendapatkan kemenangan Pihak luar yang memang ingin mengganti pemerintahan Untuk keuntungan mereka bisa menempatkan kandidat baru Untuk dilantik oleh parlemen Menggantikan pemerintahan lama yang dipecat Walaupun kandidat baru ini orangnya tidak bersih Tinggal mainkan lagi saja propagandanya Berita-berita yang bagus dan pro rakyat Plus pencitraan-pencitraan positif dari kandidat yang baru ini Disebar di media masa Sehingga rakyat akan percaya kalau kandidat yang baru ini lebih baik daripada pemimpin lama Akhirnya ketika kandidat baru ini dilantik oleh parlemen Rakyat tidak akan melakukan pelawanan Padahal rakyat nggak tahu Bisa jadi kandidat yang baru Malah serigala berbulu domba loh Atau bisa juga Bila ada presiden atau perdana menteri Yang tidak menguntungkan pihak elit luar Yang ingin mengeruk keuntungan pribadi dari suatu negara Ketika pemilu selanjutnya Mereka menempatkan kandidat baru Supaya dipilih sama rakyat Kandidat baru ini dipilih dari orang-orang yang memang sudah mau setia bekerja untuk pihak elit luar Mereka diiming-imingi jabatan dan kekayaan Dan memang dipilih dari golongan orang yang haus sama kekuasaan Berita-berita pencitraan mereka diturunkan di media masa Dicitrakan seolah-olah kandidat yang baru ini Adalah orang yang baik dan cakep dalam memerintah Dicitrakan kalau orang yang baru ini Memiliki jalan untuk membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik Akhirnya karena sudah termakan propaganda dan masifnya berita baik tentang kandidat yang baru ini Maka rakyat pun memilih kandidat yang baru ini sebagai pemimpin mereka Tanpa rakyat tahu sepenuhnya Bagaimana latar belakang kandidat yang baru ini sebenarnya Beginilah risikonya Bila kepala pemerintahan memiliki batas waktu Dan bisa dipilih oleh rakyat tiap beberapa tahun sekali Bila ada elit luar yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang Mereka bisa saja mencopot pemerintahan kapan saja melalui krisis dan propaganda Atau menggantinya dengan kandidat baru di pemilu yang selanjutnya Ini tentunya nggak akan bisa terjadi Bila pemerintahan negara dipegang oleh raja atau ratu Yang berkuasa secara absolut Sampai tiba waktunya mereka pensiun atau turun tahta Bentuk pemerintahan monarki absolut Akan lebih sulit diganggu Karena pemerintahnya ya keluarga raja atau keluarga ratu sendiri Dimana tentu komunikasi dan kaderisasinya kepada generasi penerusnya Lebih intens dibandingkan dengan presiden atau perdana menteri Yang setiap beberapa tahun sekali bergentak ganti personil Bila ada elit luar yang ingin mengendalikan pemerintahan suatu negara Supaya bisa mengeruk keuntungan dari negara tersebut Mereka harus bisa menyusup ke dalam lingkungan kerajaan Masalahnya lingkungan kerajaan itu sulit untuk disusupi Bila rajanya jujur dan cerdas Dia akan tahu akal bulus elit luar yang mau mengganggu Dia pasti akan menceritakan ancaman dan bahaya ini Kepada penerus-penerusnya Kepada putra mahkotanya Sehingga generasi penerusnya bisa menyusun perlindungan terlebih dahulu Selama ini kita berpikir Bahwa sistem bernegara yang berbasis kekuasaan ada di tangan rakyat Alias demokrasi Adalah bentuk bernegara yang paling baik dan paling cocok Untuk masyarakat di zaman sekarang Tapi bagaimana jika dengan sistem seperti ini Justru membuka peluang bagi pihak elit Yang ingin mengendalikan pemerintahan dengan mudah Sebelum menggaungkan kekuasaan ada di tangan rakyat Seharusnya rakyat sudah terdidik lebih dulu soal politik Jangan jadi rakyat yang asal percaya sama berita Yang berseliwaran di media masa dan media sosial Lalu apakah benar Sistem Republik adalah hadiah dari para elit Yahudi Yang ingin menguasai dunia Lagi-lagi saya menemukan bagian dari protokol of the elder of Zion Yang sangat cocok dengan kondisi bernegara zaman sekarang Terlepas dari buku ini hoax atau bukan Ada satu protokol yang isinya sangat sesuai dengan kondisi saat ini Kalian bisa baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang berjudul Protokol of Zion Buku ini masih bisa kalian beli di Shopee dan Tokopedia Di protokol ke-10 membahas tentang mempersiapkan kekuasaan Ini tentunya berkaitan dengan kekuasaan elit Yahudi untuk satu dunia ini Dan memang di protokol ini bentuk pemerintahan dengan sistem Republik dan Konstitusional Sengaja mereka ciptakan Agar mereka bisa menempatkan pemimpin-pemimpin negara Yang telah menjadi agen mereka untuk memerintah negara-negara tersebut Tapi karena dipilih oleh rakyat Rakyat akan tetap merasa bahwa Presiden atau Perdana Menteri terpilih Adalah pemimpin terbaik yang mewakili keinginan dan kebutuhan mereka Akan hidup bernegara yang lebih baik Hukum dan Undang-Undang Negara dibuat oleh parlemen yang menjabat sebagai wakil rakyat Tapi parlemen juga memiliki kewenangan untuk melantik dan memecat Presiden Bila rakyat tidak puas dengan kinerja Presiden Presiden bisa dilansirkan kapan saja melalui parlemen Bila kita lihat di waktu-waktu ini Seakan-akan tidak ada yang berbahaya dari bentuk Republik ini Yang berbahaya adalah untuk jangka panjangnya Di dalam protokol 10 disebutkan bahwa Para elit Yahudi ke depan akan mendekte apa saja yang harus dikerjakan oleh Presiden-Presiden negara Tapi sebenarnya diktean ini memiliki tujuan yang lebih besar Ini lebih dari sekedar memberikan keuntungan materi kepada para elit Tapi lebih ke pembentukan pemerintahan satu dunia oleh para elit Yahudi Dalam protokol ini disebutkan bahwa apa yang didektekan oleh para elit Yahudi Kepada Presiden sebenarnya hanya untuk membuat negara makin kisruh Dan membuat Presiden semakin tidak dipercaya sama rakyat Bila elit berhasil mendudukan Presiden-Presiden yang tidak kompeten di kursi eksekutif Maka kebijakan negara akan banyak yang ngaco dan merugikan rakyat Rakyat akhirnya akan merasa gerah sama ulah pemerintah Yang menurut mereka semakin lama makin tidak ada benar-benarnya Menurut rakyat Presiden semakin lama semakin tidak becus mengurus negara Ketika sudah banyak penduduk yang frustrasi dengan kinerja Presiden mereka Lama-kelamaan rakyat akan menerima pemerintahan tunggal satu dunia Yang ditawarkan oleh elit Yahudi Tentu saja dengan iming-iming Pemerintahan satu dunia akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik Ketimbang jika masing-masing negara dipimpin oleh Presiden-Presiden yang tidak kompeten Batas negara menjadi kabur Rakyat akhirnya menerima pemimpin baru mereka dengan sangat girang New World Order Jadi apakah yang tertulis di dalam protokol ini bisa menjadi bukti Bahwa bentuk negara republik saat ini adalah hadiah dari elit Yahudi Untuk mewujudkan pemerintahan satu dunia mereka yang absolut dan abadi Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!